pada hari ini kita akan membahas tentang buku konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW jadi konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini penting untuk dibahas dan untuk sering dibahas karena ini merupakan konsekuensi dari syahadat kita yang pertama dari persaksian kita iaitu kita wajib memahami tentang kalimat ini bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah dan mempunyai dua rukun yang pertama adalah Nabi yang kedua adalah Ithba la ilaha illallah mempunyai dua rukun yang pertama Nabi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah yang kedua Ithba artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah sahaja dari dua rukun ini Nabi kita wajib menafikan wajib kita menolak wajib kita mengingkari semua yang disembah oleh manusia selain Allah apakah manusia menyembah patung menyembah pohon menyembah kubur menyembah Nabi Isa menyembah batu menyembah apa saja tidak semua sesembahan itu sesembahan yang batin perbuatan yang mereka lakukan syirik kita wajib mengingkari dan menolak tidak boleh sekali-kali membenarkan orang yang datang ke kubur-kubur kubur wali kubur habib kubur kiai yang mereka minta kesanan kepada penghuni kubur itu minta rezeki minta kemudahan urusan minta jabatan minta sukses minta lulus ujian semuanya adalah kubur dan syirik ini perbuatan syirik pun akbar karena kita wajib berdoa dan meminta dan beribadah hanya kepada Allah saja ketika dipalingkan kepada salah Allah maka ini perbuatan syirik pun akbar maka kita wajib menafikan mengingkari menolak semua yang disembah salah Allah karena yang hak untuk disembah dan ibadah hanya satu Allah ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقَّ وَأَنَّ مِيَدْعُونَ مِنْ دُونِيِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُ الْكَبِيرِ yang demikian bahasanya yang hak itu yang satu Allah saja semua selain Allah yang disembah oleh manusia semuanya bautin dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar jadi kita wajib mengingkari kalau sudah mengucapkan kalimat lain Allah tidak ingkari semuanya kemudian kita wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja kalau ada orang yang dia mengatakan saya yang penting ibadah hanya kepada Allah saja orang mau nyembah apa saja masa bodoh benar gak tauhid yang seperti ini benar atau tidak gak bisa jawab karena belum ngaji ya tidak benar tauhidnya dia wajib mengingkari semuanya gak boleh mengatakan yang penting saya ibadah kepada Allah orang mau nyembah kubur nyembah batu nyembah isa masa bodoh gak bisa dia wajib mengingkari hatinya mengingkari lisannya mengingkari perbuatan mereka karena semuanya batil semuanya sesat semuanya kupur wajib beribadah Allah menciptakan semua makhluk ini untuk apa tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku maka ketika orang beribadah kepada sana Allah Allah gak akan retok hata yang disembah itu Nabi Muhammad SAW hata yang disembah itu Malaikat Jibril Allah gak akan retok maka dikatakan dalam buku sesungguhnya Allah tidak retok apabila Allah disebutkan dengan makhluknya apakah dengan Nabi yang diutus dengan Malaikat yang dekat atau Nabi yang diutus seandainya ada orang menyembah Malaikat sesembah ini benar atau batil batil atau ada orang yang menyembah Nabi Muhammad datang ke kubur Nabi Muhammad di Madinah menyembah sujud kepada Nabi Muhammad SAW betul atau tidak batil sesat kubur syirif karena yang wajib dibadah hanya Allah SWT satu aja yang lain tidak boleh makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW ini akhirnya ini tauhi ini yang harus diulang-ulang kajian seperti ini ribuan kali harus diulang biar kumat ini faham tentang tauhi bukan kajian-kajian tematik bukan tauhid yang harus diulang Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Yunus ayat 106 dan janganlah kamu berdoa janganlah kamu beribadah janganlah kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya kepadamu kalau engkau lakukan juga maka engkau termasuk orang-orang yang zalim zalim disini artinya syirik kalau gak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali hanya Allah ini wajib kita yakini seyakin-yakinnya yang diyakin oleh manusia sehingga Allah bisa memberikan manfaat atau bahaya semua keyakinan yang kufur kita wajib meyakini bahwa yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya hanya Allah saja tidak ada yang lain wajib kita yakin maka di ayat sangat terstujuhnya sebutkan seandainya kamu terkena oleh bahaya gak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah gak ada yang bisa menghilangkan bahaya apa aja penyakit malapetaka musibah atau apa saja gak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah wajib kita yakin demikian makanya kita kembali tentang layar Allah bahwa kita wajib mengingkari semua yang diibadah oleh manusia selain Allah wajib kita ingkari semua sesembahan yang batil sesembahan yang sesat kufur dan syirik yang disembah oleh manusia selain Allah yang benar hanya satu bahwa menetapkan ibadah hanya kepada Allah makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang terlihat karena imam muslim Nabi Sabda barang siapa yang mengucapkan kalimat dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah maka terjaga darah dan hartanya gak boleh dipanggil dia gak boleh dibunuh dia muslim itu muslim yang sebenarnya makanya kita wajib mengingkari kalau kita lihat yang sekarang gak mengingkari masa bodoh kita wajib mengingkari hati kita mengingkari semua yang disembah batil semuanya oleh mereka ini orang nyembah kukur nyembah baku nyembah pokor nyembah matahari nyembah bulan nyembah isa nyembah ini semua batil wajib kita meyakini demikian karena yang hak itu hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah kita wajib meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah yang wajib kita itibah pada beliau wajib kita itibah gak boleh mengadakan suatu yang berlum agama maka disini saya sebutkan di awal tentang dua prinsip agama islam yang kedua di bab yang kedua tentang dua prinsip agama islam bahwa agama islam yang mulia dibangun di atas dua prinsip yaitu kita tidak boleh beribadah tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh kita mempersebutukannya dengan sesuatu apapun juga saya ulangi bahwa agama islam dibangun di atas dua prinsip prinsip yang pertama tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh kita mempersebutukannya dengan supapun juga yang kedua prinsip yang kedua prinsip yang kedua kita tidak boleh beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya yang terpelihara tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu jadi yang pertama kita beribadah hanya kepada Allah Allah berfirman dan beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun juga kemudian juga Allah memutus para nabi dan berasul alihimus salat wassalam agar mengajak manusia beribadah kepada Allah dan sungguh kami takut pada setiap umat seorang rasul setiap rasul dakwanya dalam kaitan semua beribadah kepada Allah dan jauhkan ta'ud begitu juga Allah berfirman dalam surah al-anbiya ayat 25 dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada ilah yang wajib dibidahi dengan benar kecuali hanya aku kepada Allah maka tidak akan beribadah kepada aku semua rasul semua nabi itu semuanya dakwanya mengajak manusia untuk mentawihkan Allah menjauhkan syirik rasul yang diutus oleh Allah 313 rasul alihimus salat wassalam dan nabi yang diutus oleh Allah 124 ribu nabi alihimus salat wassalam semua dakwanya dakwah tawih siang malam mereka berda'wah mengajak umat untuk mentawih khidmat Allah menjauhkan segala macam perbuatan syirik Allah juga berfirman dan Allah telah mewajibkan bahwa tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan dalam yang berbuat baik kepada dua orang tua jadi wajib kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata karena agamanya dan kita juga mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah jadi dakwah kita ini dakwah tawuhi dakwah salaf ini dakwah tawuhi itu yang paling pokok dakwah salaf itu orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf atau da'i-da'i dia harus dan wajib mendakwakan dakwah tawuhi terus tegakkan dakwah tawuhi agar tegak di muka bumi bagaimana manusia beribadah hanya kepada Allah saja menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang nanti diiringi dengan yang lainnya tentang hukum-hukum yang lain tapi yang pokok tawuhi dulu harus paham dulu tentang akhidah tentang tawuhi supaya mereka selamat dunian akhirat karena orang yang mengucapkan kalimat Allah dan dia paham tentang kalimat ini dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah meskipun dia pernah berbuat dosa tapi dengan keikhlasan tawuhi Allah akan ampunkan dosanya ini keutamaan tawuhi banyak puluhan keutamaan diantaranya itu Allah berfirman dalam hadith kudsi yang dilihatkan oleh Imam Tirmidhi yabna adam lau ataitani bikurabil arti khataya thummalakitani latushriku bisyaihan laataituka bikurabih ma'gheratan wahai anak adam kata Allah seandainya engkau datang kepada aku dengan sepenuh bumi dosa dengan syarat engkau tidak menyebutkan aku dengan sesuatu apapun juga aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan kata Allah ini keutamaan dari puluhan keutamaan tentang kawuhi maka harus faham dulu umatnya tentang makna layar Allah tentang maknanya tentang rukutnya tentang syaratnya tentang konsekuensinya dia harus faham kemudian yang kedua yaitu prinsip dari agama islam ini yang kedua tidak boleh kita beribadah melalinkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya s.a.w tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu artinya kita wajib untuk beribadah kepada Allah menurut syariat yang ada atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w kita wajib beribadah menurut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w bukan syariat yang lainnya bukan syariat Nabi-Nabi yang lain tidak syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w tidak boleh kita melakukan perbuatan bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu wajiban kita untuk itibah kalau kita sudah mengatakan wa ashadu anna Muhammad ar-Rasulullah wa asalnya Muhammad s.a.w kita wajib untuk itibah kepada Rasulullah s.a.w apa yang datang dari Rasul kita ambil yang dilakukan kita tinggalkan wa ma'atakum rasul bahudu wa ma'anahakum anwantahu wa taqullah innallah syadidul iqab apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil yang dilakukan kamu tinggalkan bertakwal kepada Allah karena Allah itu sangat kerasi kesannya Surah Al-Hashar ayat 7 Allah juga perfirman dalam Surah Al-Imran ayat 31 katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah ikuti aku insyaAllah akan cinta kepada kalian Allah akan mengampuni hidup sekalian Allah itu ma'ap mengampun dan Allah itu ma'ap menyayang ini dua prinsip yang harus kita perhatikan dan kita wajib menjauhkan semua bid'a karena yang menyuruh untuk menjauhkan semua bid'a adalah Rasulullah SAW jauhkan dari kalian dari setiap perkara perkara yang baru karena setiap yang baru adalah sesat setiap yang baru adalah bid'a dan setiap bid'a adalah sesat adis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud Jermiti Ibn Majah dan yang lainnya Nabi SAW menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama ini karena setiap yang baru adalah bid'a setiap bid'a sesat yang mengatakan pertama kali bahwa setiap bid'a itu sesat adalah Rasulullah SAW dalam Islam tidak ada bid'a hasanah tidak ada Nabi bersabda SAW setiap bid'a itu sesat dan setiap kesat tempat yang teranggal Nabi yang menyatakan demikian bahwa bid'a ini berbahaya karena akan merusak agama karena dengan dia berbuat bid'a itu seolah-olah dia menyangka bahwa agama Islam ini belum belum sempurna yang kedua dia seolah-olah mengatakan bahwa Nabi belum menyampaikan ibadah-ibadah yang mereka lakukan sekarang ini sehingga mereka lakukan padahal Islam sudah sempurna jadi menganggap apa menuduh Nabi apa kalau begini khiyana menuduh Nabi mereka khiyana mungkin gak boleh orang mengadakan satu yang baru agama ini sekarang sudah sempurna agama Islam ini dikatakan oleh Imam Malik kata kata Imam Malik rahimahullah barang saya mengadakan satu bid'a dalam agama Islam ini yang dia menyangka bid'a itu baik hasanah bid'a hasanah maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad telah khiyana kepada risalah dia menuduh Nabi Muhammad terkhiyana karena apa karena Allah berfirman dalam soal ma'idah ayat 3 pada hari ini apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi sekarang juga gak jadi agama artinya kalau di zaman Nabi gak dilaksanakan ibadah itu maka sekarang itu gak boleh kita laksanakan karena Islam sudah sudah sempurna makanya gak boleh orang mengadakan suatu yang bad dalam agama ini kalau kita lihat banyak sekali orang berbuat bid'a dari umat Islam ribuan bid'a yang mereka lakukan padahal bid'a ini dicintai oleh siapa? oleh siapa? oleh iblis yang mencintai bid'a iblis karena iblis tujuannya untuk merusak apa? agama kata Imam Sufiyat al-Tawri rahimahullah bid'a itu lebih dicintai oleh iblis daripada mahasiat kalau mahasiat orang yang diingatkan akan taubat tapi orang berbuat bid'a gak mau taubat dia mesti berhujat dengan dalil-dalil yang sangat lemah lebih lemah dari sarang laba-laba jadi selalu mereka berbuat beda alasannya ya kan baik ini kan bagus ini kan syiar apa salahnya kita katakan begini apa salahnya bayangkan ini agama Islam yang Allah turutkan terhadap Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi dan Nabi ingatkan terus tentang bahaya bid'a kok dijawab oleh apa salahnya ini kan syiar bukankah ini baik kalau baik maksudnya para sahabat sudah melakukannya kalau seandainya itu baik para sahabat sudah melakukan di perbuatan itu tapi dilakukan oleh konsulimin bid'a ini semakin hari semakin banyak bertambah padahal mereka melakukan bid'a yang mereka lakukan diterima atau tidak tidak Nabi bersabda untuk melihat di alaman 22 para sahabat mengadakan satu yang bernama agama kami yang terdapat contohnya maka tertolak tertolak disini sahib Bukhari Muslim dari Nabi juga bersabda men'amil men'amil amalan yang tidak ada contoh dari kami tertolak tidak diterima oleh Allah sudah capek sudah lelah sudah letih tidak diterima amalnya rugi rugi dunia rugi akhirat karena orang berbuat bid'a diancam dengan masuk neraka setiap bid'a itu sesat setiap kesatan tempat neraka kalau dia sebagai pengikut Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad kewajiban dia untuk apa ketiba dan ini mudah tidak sulit tidak sulit mudah makanya kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah kata beliau kalau ditakdirkan oleh Allah Nabi Muhammad hidup di zaman kita zaman Ibn Al-Qayyim beraninya kalian untuk mengadakan yang baru dalam agama ini atau menentang tidak akan beraninya tapi kenapa kalian menentang padahal sama aja beliau sudah wafat beliau masih hidup kewajiban kita untuk mengikuti siapa Rasulullah hantar beliau sudah wafat makanya ini kalau kita lihat orang-orang yang mengadakan setiap baru dalam agama dia tidak melaksanakan syahadatnya Tia Wa Asyadu Anna Muhammad dan Rasulullah dan dia tidak punya adab kepada Rasulullah surga punya adab itu dikatakan oleh Al-Imam Muka Ibn Al-Qayyim dalam kitab yang madari Yusadikin bahwa orang yang tidak mengikuti Rasulullah bahkan menolak Rasulullah orang ini tidak punya adab tidak punya adab kalau tidak punya adab berarti orang itu sebagai tanda apa? tanda kebinasannya sebab orang yang punya adab kepada Allah kepada Rasulnya kepada orang tuanya kepada manusia ini unwanu sa'adatil mar'i berukan tanda atau jiri kebagian seorang ketika dia tidak punya adab ini berukan unwan syakawatil mar'i berukan tanda celakanya orang itu di dunia ada kelihatan orang ini celaka karena apa? menolak dalil menolak Quran menolak hadith mengikuti bid'ah dan yang lainnya ini celaka orang itu makanya kita harus perhatikan kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad kita wajib intibak pada beliau sekarang banyak orang mengaku cinta kepada Nabi tapi semuanya bohong tidak sesuai dengan apa yang digandahi dan diinginkan oleh Nabi Muhammad kemudian konsep syahadat Muhammad Rasulullah yang ketiga yang ketiga yaitu yang pertama kita wajib beriman kepada Rasulullah dengan keimanan yang benar nanti kita akan bahas tentang hak-hak Nabi Muhammad kemudian kita wajib mentaati beliau kita wajib mentaati beliau dari apa yang beliau perintahkan dan taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah SWT pada siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah kemudian yang ketiga membenarkan apa yang beliau sampaikan jadi apa saja yang beliau sampaikan selama riwayatnya sahih itu semuanya benar gak ada kedustaan kita wajib membenarkan gak boleh kita tolak dengan hawa nafsu kita gak boleh kita tolak dengan perasaan kita gak boleh tolak dengan akal kita karena akal kita terbatas bahwa Rasulullah bersabda benar gak mungkin dari hawa nafsu dan beliau tidak berkata di hawa nafsu kemudian bahwa kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang yang Rasul larang kita wajib jauhkan apa saja bentuknya di ayat tadi sebutkan apa saja yang datang dari Rasul kamu ambil yang dilarang kamu tinggalkan termasuk larangan yang paling besar yang Rasul larang apa saya ulangi yang paling besar yang Rasul larang umatnya apa dari apa pertama syirik yang kedua beda yang pertama syirik yang kedua beda itu yang paling besar baru yang lainnya yang dilarang oleh Rasulullah SAW kemudian yang kelima konsek mesinnya adat itu Allah yu'badallah illa bimasyarah itu kita beribadah kepada Allah dengan cara apa yang beliau syariatkan jadi kita beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan kalau disini disebutkan ala yu'badallah illa bimasyarah yaitu tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah beliau syariatkan dengan kata lain kita wajib beribadah kepada Allah Ta'ala menurut apa yang beliau SAW syariatkan jadi kalau yang beliau tidak syariatkan tidak boleh kita lakukan apa saja bentuknya ibadah itu apakah bentuknya keyakinan atau kelompok atau torekot atau perayaan atau zikir atau sholat atau yang lainnya yang diadakan oleh manusia yang Nabi tidak contohkan tidak boleh dilakukan karena sudah jelas amalan itu beda karena nabi yang contohkan dan tertolak tertolak makanya orang yang paling diimat itu orang yang itibat kepada Rasulullah SAW makanya kepada orang-orang artinya kepada kaum muslimin kepada kaum muslimin secara keseluruhan ya kaum muslimin kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW ini wajib kita syukuri bersyukur dengan diutus Nabi Muhammad SAW dengan apa kita dengan itibat sekarang manfaatnya apa Nabi diutus tapi kita gak ikut Nabi ikutnya siapa ikut burunya ikut syekhnya ikut kiainya ikut habibnya apa manfaatnya diutus Nabi Muhammad SAW diutus Nabi Muhammad untuk kita ikuti nemat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita nemat yang paling besar diutus Nabi Muhammad SAW Allah berfirman anda melihat di surah Al-Imran ayat 164 di halaman 27 Allah berfirman sungguh Allah telah memberikan karuni yang besar kepada kaum uminin yang membaca yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah Al-Kitab artinya apa? Al-Quran Al-Hikmah artinya apa? Al-Sunnah Al-Kitab yaitu Al-Quran Al-Hikmah yaitu Al-Sunnah wa'inkanu min qabula fi'udhalalimu bin meskipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesatannya nyata Allah berfirman tentang nemat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164 ada di halaman 27 sungguh Allah telah memberikan runia kepada orang-orang yang beriman yaitu Allah memutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu Al-Sunnah dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang menyata dan nemat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yaitu diuntusnya Rasulullah yang mulia dengan itu Allah selamatkan manusia dari kesesatan dan Allah menjaga mereka dari kebinasan begitu dijelaskan oleh Syekh As-Sahdi dalam tafsirnya Qaisir Qarimur Rahman di tafsiri kalamah menan kemudian Syekhul Islam Ibn Taymi yang wafat tahun 728 Hijri beliau menjelaskan kebahagiaan itu disebabkan karena mengikuti petunjuk Rasulullah dilihat di bukunya perhatikan bukunya lihat halaman 27 kebahagiaan itu disebabkan karena mengikuti petunjuk Rasulullah S.A.W sedangkan kesesatan dan celaka disebabkan karena menyalahi petunjuk beliau sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta baik yang sifatnya umum atau khusus sumbernya dari diutusnya Rasulullah S.A.W begitu juga semua kejelekan di alam semesta yang menimpa manusia disebabkan penyimpangannya terhadap petunjuk Rasulullah S.A.W ketidaktahuan atas apa yang beliau S.A.W bawah bahwasannya kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat disebabkan itibar mengikuti petunjuk Rasulullah S.A.W risalah kenabian dibutuhkan oleh seluruh makhluk kebutuhan mereka kepada diutusnya Rasulullah S.A.W kebutuhan mereka kepada diutusnya Rasulullah S.A.W di atas seluruh kebutuhan diutusnya Nabi Muhammad S.A.W merupakan ruh bagi alam semesta cahaya dan kehidupan untuk perhatikan bahwa diutusnya Nabi Muhammad S.A.W merupakan ruh bagi alam semesta cahaya dan kehidupan karena Allah mensifatkan Nabi dengan apa? dengan cahaya si Raja Munira si Raja Munira lampu yang menerangi alam semesta Nabi Muhammad S.A.W Nur Nabi Muhammad S.A.W cahaya tapi gak benar orang mengatakan bahwa cahaya Nabi Muhammad berpindah dari ruang sulbi ini hadisnya maudu palsu tapi Nabi Muhammad sebagai cahaya Allah sebutkan nama orang yang begini si Raja Munira kemudian juga kehidupan karena orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad S.A.W pada akhirnya mereka mati orang yang itibak kepada Rasulullah hatinya akan hidup tapi ketika dia tidak itibak akan sakit dan mati orang-orang kafir ketika mereka tidak masuk dalam agama Islam Allah sebutkan mereka apa dalam Al-Quran mereka ini orang-orang mati dan tidak hidup orang kafir itu semuanya mati karena ukuran orang itu hidup atau mati ukurannya apa hati ketika hati itu mati tidak menerima risalah hati itu tidak menerima risalah maka dia mati tidak hidup di jalan di buku bumi lebih jelek daripada binatang ternak orang-orang kafir itu makanya kebodohan kalau ada orang Islam hormat kepada orang kafir bodoh orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran mereka lebih jelek dari binatang ternak bahkan lebih sesat dari binatang ternak bahkan mereka dikatakan oleh Allah mereka makan mereka makan orang kafir seperti binatang ternak makan neraka tempat tinggal mereka makanya kita bersyukur pada Allah mengikuti Nabi Muhammad akan hidup tapi ketika tidak ikut akan mati hati itu ketika dia menolak dia akan mati hatinya kenapa mengikuti Allah nafsu karena Nabi Muhammad sebagai cahaya dan sebagai rahmat Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya di ayat serah tersujuh wama arsalnaka illa rahmatan lil'alabin wama arsalnaka illa rahmatan lil'alabin tidak kami utus engkau Muhammad masih bagi rahmat bagi sekian alam semua ini mendapatkan rahmatnya dengan diutus Nabi Muhammad s.a.w. hati orang kafir pun mendapatkan hati orang kafir aman dia kalau tinggal negeri Islam aman orang kafir dijaga gak boleh kita bunuh dia kecuali kalau dia membunuh orang Islam gak boleh jadi rahmat Nabi Muhammad datang itu membawa rahmat tapi binatang ternak pun semua yang mendapatkan rahmat dengan diutus Nabi Muhammad s.a.w. selanjutkan kata Syekhul Islam ar-risalah diutusnya Rasulullah merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan seorang hamba dalam hidupnya di dunia dan juga telah di akhirat sebagaimana seorang hamba ia tidak akan baik untuk kehidupan akhiratnya melainkan dengan mengikuti risalah yaitu risalah Nabi Muhammad s.a.w. begitu juga dalam kehidupan dunianya dia tidak akan baik melainkan dengan itibah kepada risalah yang dibawa oleh beliau s.a.w. sesungguhnya manusia itu sangat membutuhkan kepada agama ini karena dia hidup di antara dua gerak gerak yang mendatangkan manfaat baginya dan gerak yang dapat berlaku bahaya baginya adapun syariat adalah cahaya yang dapat menjelaskan apa-apa yang bermanfaat baginya dan menjelaskan apa-apa yang berbahaya syariat islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menjelaskan apa-apa yang bermanfaat bagi manusia dan menjelaskan pula tentang apa yang berbahaya dan syariat ini adalah cahaya Allah di muka bumi ini merupakan keadilan Allah di antara hamba-hambanya dan benteng Allah yang sangat kokoh barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan aman yang dimaksud dengan syariat ini bukan sekedar hanya membedakan yang bahaya dan manfaat dengan perasaan sebab kalau hanya dengan perasaan maka hewan pun bisa membedakannya bahkan kledai dan untan dapat membedakan debu dan tepung debu dengan tepung tapi yang dimaksud disini yang membedakan antara manfaat iman manfaat tauhid manfaat keadilan kebaikan kejujuran amanah sabar amar ma'lub na'im mungkar silaturrahim berbuat baik kepada kedua orang tua dan tetangga memenuhi hak mengingat hasilkan amal sematakan Allah tawakal kepada Allah ridha dengan kodoh dan kodarnya tunduk kepada haknya taat kepada perintahnya loyal kepada wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuhnya dan seterusnya jadi agama Islam ini datang membawa manfaat makanya agama Islam itu salah wa muslih perhatikan dulu agama Islam ini salah li kulli makarin wa zamanin wa muslih Islam itu baik setiap waktu dan setiap tempat dan juga memperbaiki agama Islam memperbaiki yang tadinya orang itu rusak jadi baik yang tadinya tidak benar jadi baik yang tidak kegelapan mendapatkan cahaya tadinya kebodohan mendapatkan ilmu ini namanya muslim memperbaiki bukan hanya salah baik agama Islam tapi memperbaiki makanya datangnya agama Islam memperbaiki semuanya kerusakan akidah kerusakan ibadah kerusakan akhlak kerusakan muamalah yang dialami sebelum datangnya Nabi Muhammad diperbaiki setelah datangnya Nabi Muhammad makanya datangnya beliau manfaat buat seluruh alam semesta ini manfaat makanya setelah datangnya Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi sudah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi makanya untuk perhatikan yang wajib kita ikut Rasulullah membawa rahmat dan semua ada kalau kita mau lihat orang yang paling sempurna di muka bumi ini Rasulullah yang paling ganteng ya Rasulullah yang paling baik Rasulullah paling baik akhlaknya Rasulullah yang paling berani paling dermawan dan segala macam semuanya ada pada Rasulullah makanya ketika orang mencintai seseorang mesti ada sesuatu yang menarik bagi dia ketika orang mencintai seseorang mesti ada sesuatu yang menarik bagi dia tapi untuk Rasulullah semuanya ada karena beliau manusia yang sempurna dan sebaik-baik makhluk dibuka bumi ini Rasulullah dan sebaik-baik Nabi tokohnya para Nabi dan semua Nabi Sayyidul Ambiya Wal-Mursari makanya kita wajib mencintai Rasulullah bukanlah mencintai tapi bagaimana konsekuensi cinta itu yang itu dengan kita intiba makanya sekarang kita akan bahas tentang masalah tentang iman kepada Nabi Muhammad dan hak-hak Nabi Muhammad ini paling penting yang kita akan bahas ya itu tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW Allah berfirman dalam surah At-Tawbah ayat 128 kita melihat di bab yang keempat halaman 31 Allah berfirman dalam surah At-Tawbah ayat 128 sungguh terdatang pada kamu seorang Rasul dari diri kamu terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami hari suna alaikum sangat mengingat keimanan dan keselamatan bagi kalian sangat penyantut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman untuk perhatikan ya ayat ini untuk perhatikan disini Allah menyebutkan Allah Azza wa Jal menyebutkan terhadap kalian seorang Rasul min anfusikum dari diri kalian artinya dari jenis manusia dan dari bangsa Arab itu yang pertama terdatang seorang Rasul dari jenis manusia dari bangsa Arab yang pertama yang kedua Azizun alaihi ma'alitum terasa berat baginya apa-apa yang menyusahkan kamu artinya Rasulullah tidak mau umatnya ini berat dalam melaksanakan syariat agama Islam tidak mau Rasulullah makanya semua perintah dan larangan dalam agama Islam semuanya mudah maka Allah perfirman di tengah-tengah ayat puasa Allah perfirman Allah mengedaki kepada kalian apa kemudahan Allah tidak mengadai kesulitan maka Nabi juga bersabda salam-salam dalam hadit yang sahih yang terakhir oleh Imam Bukhari inna hadha dina yusrun sesungguhnya agama Islam agama yang mudah semuanya mudah syariat-syariat tidak ada yang sulit tidak ada yang sulit masalah akhidah masalah tauhi masalah ibadah masalah akhlaq masalah muamalah masalah melaksanakan perintah sholat dan yang lainnya semuanya mudah tidak ada yang sulit tidak ada tidak mungkin Allah menurunkan agama yang akan menyusahkan manusia tidak mungkin Allah berkata tidak akan diturunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia tidak Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memudahkan manusia diutusnya Nabi Muhammad untuk memudahkan manusia maka kalau ada orang merasa sulit sedih Nabi susah bagi Nabi terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami sulit bagi Nabi ingin umatnya melaksanakan apa yang mudah dan semua syahid semudah semuanya tidak ada yang sulit dalam agama Islam tidak mungkin Allah pemerintahkan agama yang menyusahkan manusia tidak mungkin dan Allah juga berfirman Allah tidak akan membahankan kepada makhluknya kecuali apa yang dia mampu Allah juga berfirman bertakulah kepada Allah semampu kalian ketepu wajib teraksanakan yang wajib-wajib itu tapi jelas diukur dengan kemampuan mereka jadi harus perhatikan bahwa agama Islam semuanya mudah tidak ada yang sulit jadi kalau orang mengatakan bahwa agama Islam sulit berat ya dianya yang tidak mau belajar karena kebodohan dia atau yang kedua karena banyaknya dosa dan mahasiat yang dilakukan sehingga berat menaksanakan agama ini karena banyaknya mahasiat atau yang ketiga karena apa dia mengikuti sehingga berat atau karena masyarakat yang banyak itu mempengaruhi dia kalau dia beragama dengan agama Islam semuanya mudah gak ada yang sulit melaksanakan yang wajib melaksanakan yang sunnah semuanya mudah tidak berat dalam agama semuanya mudah semuanya mudah kan kita disipulkan Allah untuk ibadah tinggal kita minta tolong pada Allah ya Allah berikan kekuatan iman saya untuk bisa menaksanakan minta kepada Allah makanya ketika kita kita baca setiap hari 17 kali karena ketika kita melaksanakan ibadah tetap harus minta tolong pada Allah untuk bisa melaksanakan dengan sempurna ibadah itu minta tolong pada Allah perhatikan itu minta tolong harus terus semangat kita dalam melaksanakan ibadah tetap minta tolong pada Allah Karena kita tidak akan mampu Dan melaksanakannya Kita pun datang ke tempat ini Allah yang tolong Anda bisa duduk di tempat ini Karena Allah yang tolong Saya bisa menyampaikan Karena Allah yang tolong Semuanya Allah yang memberikan kemudahan Dan semuanya mudah Agama Islam ini Selanjutnya yang ketiga Hari suna alaikum Berkemohon keras memberikan hidayah kepada kalian Ya Rasulullah Terus berusaha bagaimana menunjukkan manusia Menjelaskan kepada manusia Apa-apa yang bermanfaat buat mereka Ya Rasulullah berusaha untuk Menjelaskan kepada umat ini Apa-apa yang mudah bagi mereka Menjelaskan semuanya Tidak ada satupun yang sulit Dan tidak ada satupun yang disembunyikan Rasulullah menunjukkan kepada umatnya Apa-apa yang membawa manusia Ke sorga Dan juga Yang menjauhkan mereka dari peneraka Ditunjukkan oleh Rasulullah S.A.W. Makanya disebutkan Ketika disebutkan tentang Sempurnanya agama Islam ini Nabi bersabda Tidak tersisa sedikitpun Dari apa-apa yang mendekatkan kalian Ke sorga Dan menjauhkan dari neraka Mungkin sudah dijelaskan kepada kalian Semua sudah dijelaskan Tidak ada satupun yang sudah dijelaskan Maka setiap Nabi Yang ditunjukkan oleh Rasulullah Itu mesti menjelaskan kepada mereka yang baik Dan melarang kepada mereka dari yang menjelai Kata Nabi S.A.W. Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi Kecuali wajib baginya Untuk menunjukkan kebaikan Yang diketahuinya Kepada umatnya Dan memperingatkan Mereka terhadap keburkan yang diketahuinya Kepada mereka Hadis sahih dan muslim Jadi Nabi Muhammad S.A.W. Menunjukkan kepada yang terbaik Berusaha bagaimana memberikan hidayah Kepada umat ini Kemudian Yang keempat Sifat Nabi Itu Kasih dan sayang kepada umatnya Nabi ini orang yang paling kasih dan sayang Kepada umatnya Setelah Nabi Muhammad Yang sayang kepada umatnya Siapa? Setelah Nabi Muhammad Kau diam Jawab Setelah Nabi Muhammad Yang sayang kepada umatnya Siapa? Siapa? Sahabat siapa? Kau bengong Jawab Setelah Rasulullah S.A.W. Sahabat yang paling sayang pada umatnya Siapa? Abu Bakar Arhamu umati Bi umati Abu Bakar Arhamu umati Bi umati Abu Bakar Orang yang paling sayang Dari umatku Kepada umatku Abu Bakar Arhamu umati Bi umati Abu Bakar Orang yang paling sayang Kepada umatku Dari umatku Abu Bakar Nabi orang paling sayang. Bagaimana bentuk sayangnya Nabi Muhammad SAW? Nabi menjelaskan kepada umat ini kebaikan. Nggak ada satu pun yang disembunyikan. Nabi jelaskan yang mana tauhi, tauhi. Yang syirik, syirik. Yang sunnah, sunnah. Yang beda, beda. Yang tatat, yang maksid. Nabi jelaskan semuanya. Yang jelas ini halal, halal. Yang haram, haram Nabi jelaskan. Itu yang sayang. Ketika umat tidak dijelaskan. Yang mana syirik, yang mana tauhi. Ini orang ini nggak sayang. Kiai atau ustad atau ulama. Yang membiarkan umatnya berbuat syirik, berbuat pidak. Dia nggak sayang. Zolim dia kepada umat yang zolim. Dia menyembunyikan ilmu yang berat hukumannya di dunia dan di akhir. Bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Kalau dia sayang kepada umat, dia jelaskan kepada umat. Bawa datang ke kubur-kubur wali. Minta kepada mereka. Minta kepada mereka. Hukumnya apa? Syirik. Harus jelaskan kepada umat ini. Orang mengadakan perayaan-perayaan. Mau di perayaan yang lain. Yang Nabi nggak contohkan. Hukumnya apa? Beda. Jelaskan kepada umat. Orang tawasul kepada orang yang mati. Nggak boleh. Tawasul kepada orang yang mati. Tawasul kepada orang yang mati. Jelaskan kepada umat. Orang pakai cincin. Dengan arah kata cincin ini. Mempunyai kekuatan. Syirik nggak? Syirik. Atau dia pakai kalut untuk menolak bahaya. Juga nggak boleh dalam Islam. Atau punya keris, piara keris. Atau yang lainnya. Masih banyak umat. Orang datang ke dukun. Menanyakan paranormal. Orang pintar dan yang lainnya. Ini semua. Bukan syirik. Nggak akan diterima. Solatnya orang datang ke dukun berapa? 40 malam nggak diterima. Solatnya. Jelaskan kepada umat. Jelaskan. Ini bentuk sayang. Memang nanti resikonya apa? Resikonya dikatakan apa? Sidayah apa? Keras. Padahal ini sayang. Karena ukuran manusia sudah beda. Ukuran manusia sudah beda. Kita bicara selalu. Wahyu. Makanya umat diajak kepada Quran. Kepada sunnah. Dan pemahaman salamu soleh. Nabi ini sayang menjelaskan kepada umat. Yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Nggak disembunyikan. Sekarang ada nggak para ulama yang menjelaskan bahwa orang datang ke kubur. Minta ke kubur itu syirik. Bahkan mereka mengikuti. Bukan yang menjelaskan. Kenapa? Ikut disitu. Resmiannya apa? Ikut. Tempat, wisata, religi. Ikut dia disitu. Resmiannya. Acara-acara syirik. Si ulama juga ikut disitu. Ketika ada kejadian alam. Kempat yang lainnya. Datang. Kemana? Ke pantai. Kemudian ngasih apa? Sesaji. Ulama-nya juga ikut disitu. Nggak dijelaskan kepada mereka. Ini menyesatkan umat. Harus dijelaskan bahwa ini berbota syirik. Nggak boleh. Dosa besar yang paling besar. Lebih besar dari dosa zina. Mencuri. Minum khomar. Semua dosa yang ada. Syirik. Dosa besar yang paling besar. Yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ketika Allah sebutkan tentang wasiatnya Luqman kepada anaknya. Ya bunayi la tushirik bila inna syirka. La dhul muna'ati. Buhai anakku jadi kau berbuat syirik. Syirik ini kezoliman yang amat besar. Dari semua kezoliman yang ada di buku bumi. Umpamanya ada pemimpin yang zolim. Pejabat yang zolim. Syirik ini lebih zolim daripada mereka. Syirik ini kezoliman yang paling zolim. Kenapa? Menyekutkan Allah. Yang Allah nggak akan retok selama lamanya. Begitu juga Allah mengatakan dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa. Ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik. Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kendali. Syirik ini perbuatan dosa yang paling besar. Sekarang kita lihat. Kuburan yang disembah oleh manusia. Bertambah hari berkurang atau tambah banyak? Tambah banyak. Karena sedikitnya para daim yang menjelaskan kepada umat. Yang datangnya oleh mereka tambah banyak. Kuburan yang dianggap keramaan. Itu masih banyak. Dan tambah banyak. Dan orang datang berbondong-bondong. Gak ada yang menjelaskan kepada mereka. Wajib dijelaskan. Dan terus dijelaskan. Bahwa perbuatan itu perbuatan syirik. Bidah juga harus jelaskan tentang bidah. Gak ada misalnya bidah hasanah gak ada. Jelaskan bahwa itu bidah. Kalau dibilang. Oh nanti akan terjadi perpecah lu'umah. Kalau gitu Nabi. Soal-soal bagaimana? Ketika Nabi mendawakan yang hak ini. Terjadi gak perbedaan? Pasti. Karena Allah mengatakan Al-Quran sebagai apa? Al-Quran sebagai apa? Furqon. Furqon. Apa Furqon? Membeda antara hak dengan bautil. Nabi juga demikian. Furqon Nabi. Membedakan antara kebenaran dengan kebautil. Makanya Nabi dituduh oleh mereka dengan apa? Memcah belah umat. Nabi dituduh oleh mereka. Memcah belah umat. Nabi dituduh tukang sihir. Nabi dituduh penyair. Nabi dituduh orang? Orang gila. Resiko dalam da'wah. Resiko dalam da'wah. Ketika menyampaikan antemikian. Mesti dituduh oleh mereka. Seperti itu. Tapi harus sampaikan. Dalam bentuk sayang kita kepada umat. Paham? Ini paham gak ini? Paham ya? Jadi yang dikatakan kasih sayang kepada umat. Menjelaskan kepada mereka. Sayang itu menjelaskan. Ini baik, ini buruk. Ini boleh, ini gak boleh. Seperti seorang bapak yang sayang kepada anak. Apa semuanya dikasih anak itu? Atau putuh-putuh yang gak rusak yang dikasih. Gak benar. Dikasih HP, dilihat gambar-gambar yang telanjang. Ini gak benar. Namanya orang tua menjerunguskan anaknya. Kepada kebinasan. Bukan sayang dia. Dibiarkan dia buka semuanya di internet itu. Atau gambar yang telanjang gak manfaat. Ya bukan sayang. Kalau dia sayang, ini boleh. Ini gak boleh. Ini yang benar, ini salah. Jelaskan kepada mereka. Itu baru sayang kepada anak. Dahi juga demikian. Harus menjelaskan kepada mereka. Gak boleh sembunyikan. Ketika dia biarkan. Dengan alasan. Bukan waktunya sekarang. Menjelaskan masalah ini. Nanti, kapan? Sampai si da'i mati? Atau umpannya mati? Orang harus jelaskan. Karena orang butuh penjelasan. Ketika dia gak menjelaskan. Maka dia masuk kepada ayat. Untuk melihat ayatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Untuk melihat ayatnya. Kadang-kadang orang merasa bahwa. Nanti aja. Kayaknya dia hidupnya masih lama kali ya. Atau umatnya masih mengikut kepada dia. Untuk melihat. Di surah Al-Baqarah ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyebunyikan. Apa yang kami turunkan. Dari keterangan dan petunjuk. Sesudah kami jelaskan kepada manusia. Dalam Al-Kitab. Maka mereka. Dilaknak oleh Allah. Dan dilaknak oleh orang-orang yang melaknak. Ila alladina tabu wa aslahu. Kecuali orang-orang yang bertawabat. Dan memperbaiki. Wabayanu dan menjelaskan kepada umat. Fa'ulai katubu alihim wa'anatawwaburrahim. Mereka. Aku akan terima tawabatnya. Dan aku kata Allah. Ma'a penerima tawabat. Dan ma'a penyayang. Itu melihat disini. Bahwa orang-orang menyebunyikan apa yang Allah turunkan. Dari keterangan dan petunjuk. Disebunyikan dan disampaikan kepada mereka. Maka apa? Maka dilaknak oleh Allah. Dan dilaknak oleh siapa? Oleh orang-orang yang melaknak. Kecuali orang-orang yang tawabat. Bukan tawabat aja. Dia memperbaiki keadaannya. Bukan memang mereka keadaannya. Wabayanu dijelaskan kepada umat lagi. Dulu saya sebagai da'i keliru. Jelaskan. Saya menjelaskan kepada kalian. Untuk berbuat ciri. Berbuat pid'ah. Sekarang saya sudah tawabat. Dan ini gak boleh. Jelaskan. Wabayanu. Jelaskan kepada umat. Baru. Mereka adalah orang-orang yang tawabat mereka. Dan Allah itu mah berterima tawabat. Dan Allah itu mah menyayang. Jelas ya? Surah. Al-Baqarah 159. 160. Nanti Allah sebutkan lagi juga. Dia. Ayat 174. Jadi harus perhatikan. Bahwa saya kepada umat. Bentuknya bagaimana? Saya kepada umat. Bentuknya bagaimana? Menjelaskan. Kepada mereka. Yang hak itu hak. Yang batir itu batir. Bagaimana mereka. Beragama. Jelaskan cara beragama yang benar. Mengikuti manasara. Gak ada manasara yang lain. Yang akan menyampaikan manusia kepada Allah. Kepada keredoannya. Kepada surganya. Kecurujan yang telah ditempol. Rasulullah pada sahabat. Yang jelaskan kepada umat. Harus jelas. Kenapa? Agama Islam jelas. Gambelan mudah. Gak suyit. Dan gak ada yang disembunyikan. Ada yang terima. Ada yang tidak. Makanya ketika. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT. Menyampaikan tauhi. Dan menjelaskan tentang tidak bolehnya. Beribadah kepada sana Allah. Kata Allah apa? Ketika Allah menyebutkan. Beribadah kepada Allah. Jauhkan tauhut. Di antara mereka ada dapat hidayah. Di antara mereka ada yang tetap dalam. Kesesatan. Ini sudah sunat Allah. Kalau kita menjelaskan kepada umat. Ada yang ikut. Kepada da'wah ini. Alhamdulillah. Gak ada yang ikut. Gak ada masalah. Yang penting harus jelas kepada umat ini. Jangan nyari banyak yang mengikuti. Tidak. Tapi bagaimana. Orang ini faham tentang agama ini. Tahu. Bagaimana beribadah kepada Allah. Menta'uhidkan. Allah menjauhkan syirik. Bagaimana dia mengikuti Rasulullah SAW. Menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Agar mereka selamat. Kita ingin selamat. Mereka juga kita ingin selamat. Kalau kita pengen selamat. Kita juga pengen keluarga kita selamat. Umat ini selamat. Tunjukin jalan yang benar. Jangan disembunyikan. Ini bentuk kasih sayang. Jelas ya. Insya Allah jelas ini. Terutama para da'i ini. Para da'i, para ki'i ini harus paham tentang ayat ini. Ra'u Furrahim. Rasulullah Ra'u Furrahim. Sayang Rasulullah kepada umatnya. Bentuk sayangnya dengan apa? Memberikan penjelasan kepada mereka. Hak itu hak. Yang bautin itu bautin. Maka nanti akan terjadi purqan. Perbedaan. Antara yang hak dengan yang bautin. Antara yang bertawih dengan orang yang berbuat syirik. Akan terbeda nanti. Antara sunnah dengan bid'ah. Akan terbeda nanti. Kemudian. Selanjutnya. Keyakinan al-sunnah wa jamaah. Tentang Muhammad Rasulullah SAW. Keyakinan al-sunnah wa jamaah. Tentang Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama. Tentang keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Lihat di halaman 33. Keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwa Nabi Muhammad SAW dihutus oleh Allah ke muka bumi untuk sekenap jin dan manusia. Dengan membawa kebenaran, petunjuk, dan cahaya yang terang. Allah berfirman. Ya yuhannasu inni rasulullah ilaikum jami'ah. Wa ay manusia. Sukunya aku adalah Rasulullah. Yang lutus kepada kalian semuanya. Allah juga berfirman. Wa ma'arsannaka illa ka'afatan din nasi basyira wa nadhira. Walakin aktarannasi lay'alamun. Allah berfirman. Al-sunnah sahabat ayat 28. Dan kami tidak memutuskan kaum Muhammad. Melayangkan kepada seluruh umat manusia. Sebagai pembawa berita gembira. Dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Sabah ayat 28. Allah juga berfirman. Wa ma'arsannaka illa rahmatan din nasi basyira wa nadhira. Tidak kami utuskan kaum Muhammad. Melayangkan sebagai rahmat. Ya risalah Nabi Muhammad. Umum. Untuk semua manusia. Maka setelah diutuskan Nabi Muhammad SAW. Gak ada lagi Nabi. Dia wajib semuanya orang mengikuti Nabi Muhammad. Yahudi. Nasrani Yang lainnya wajib Mengikuti agama yang dibawa Ketika mereka Tidak masuk ke dalam agama Islam Orang Yahudi, Nasrani Tidak masuk ke dalam agama Islam Setelah diutuskan oleh Muhammad Maka dia pasti menjadi penghuni neraka Pasti Jadi gak ada istilah Semua agama baik, semua agama sama gak ada Agamanya satu Yang diri Allah Agama Islam Agama yang diri doi oleh Allah Hanya satu agama Islam Allah berhormat lagi dalam surah Al-Ibrahim ayat 85 Barang saya mencari agama selain Islam Gak akan diterima oleh Allah Dan di akhirat termasuk orang-orang Yang merupi Jadi gak ada agama Kecuali satu agama Islam Selain Islam, gak diterima oleh Allah Makanya ketika orang Yahudi Nasrani dan yang lainnya Tidak masuk ke dalam agama Islam Maka dia pasti menjadi penghuni neraka Pasti Yang malah demikian siapa? Yang malah demikian siapa? Pertama Allah Yang kedua Rasulullah Yang kedua Rasulullah Kalau Yahudi Nasrani Tidak masuk ke dalam agama Islam Dia kafir menjadi penghuni neraka Apalagi yang lain Majusi Kau kucuh, hindu, muda dan yang lainnya Tempatnya mereka gak dengerakan Kalau mereka enggak masuk ke dalam agama Islam Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang kafir dari Ahlul Kitab Orang kafir dari Ahlul Kitab Itu siapa Ahlul Kitab? Ahlul Kitab siapa? Yahudi dengan saya Wal musyriki dengan orang musyriki Tempat tinggalnya kata Allah Di neraka jahannam Khalidina fiha Dia bekal dan neraka sama Allah Mereka sejirat-jirat makhluk di buka bumi Yang malah demikian siapa? Allah Kemudian Nabi Muhammad Bersabda Waladhi nafsim Waladhi nafsim Muhammadin biyadihi La yasmau bi ahadun min hadil unmati Yahudiun Walanasraniun Thulma yamut Walami ummin biladhi ursiltu bihi Illaka'ala min ashabinna Nabi Muhammadin bersabda Dalam hadith yang sahih Yang beritakan oleh imam muslim Dalam sahihnya Dari sahabat Abu Hurairah Waladhi nafsim Muhammadin biyadihi Demi Allah Yang dari Muhammad di tangannya La yasmau bi ahadun min hadil unmati Tidaklah mendengarlah kudus dari umat ini Yahudiun Walanasraniun Apakah dia Yahudi Yatul Nasrani Thulma yamut Kemudian dia mati Walami ummin biladhi ursiltu bihkan Maka dia tidak beriman Dengan apa yang dibawa Maka dia pasti menjadi mona Jadi Yahudi Nasrani Setelah diutus Nabi Muhammadin Kemudian dia tidak beriman Walami ummin biladhi ursiltu bihkan Maka dia pasti menjadi mona terhadap Jadi orang Yahudi dan Nasrani Yang tidak masuk Islam Maka kata Nabi Dia menjadi pemuni Di sabda Nabi Nabi tidak berkata dusda Makanya kita mengajak mereka Untuk masuk ke dalam agama Islam Jadi tidak ada Islam Semua agama sama Semua agama baik Semua agama benar Mereka juga ada benarnya Tidak benar Allah yang mengatakan Barang saya mencari agama selain Islam Tidak akan diterima oleh Allah Kemudian juga Kalau sudah memikir Bahwa agama mereka batil Agama mereka batil Kalau batil Gak boleh kita Ikut dengan mereka Kita wajib apa Kalau kita belajar akidah Kita wajib apa Dalam akidah Katanya udah ngaji Katanya udah ngaji Kita wajib apa Dengan orang kafir Wajib baro Jadi ada walak Walak Ini akidah walak Wal baro Belum sampai mungkin Atau udah lupa Ada akidah walak Walak Itu adalah loyalitas Loyalitas Setia kepada Allah Rasulnya dan orang beriman Ada baro Berlepas diri dari siapa Dari orang-orang kafir Orang-orang musyrik Orang-orang munafik Berlepas diri Dari mereka Dan agama mereka Karena kalau Anda Belajar tentang Islam Jadi ngulang-ngulang gini Definisi Islam itu gimana Definisi Islam Definisi Islam Yang udah ngaji Atau panitianya Saya tanya ini Definisi Islam Islam itu apa Kok gak ada yang nyaut Ini saya juga yang jawab Islam itu Al-Istislamunillahi bitawheed Wal-Inqiyadu lobi ta' Wal-Bara'atu minasyirki Wa ahli Islam itu Al-Istislamunillahi bitawheed Menyerahkan diri kepada Allah Dan menawahi Wal-Inqiyadu lobi ta' Dan tunduk patung pada dia Dan menerahat Wal-Bara'atu minasyirki wa ahli Dan berlepas diri Dari kesyirikan Dan orang-orang membuat syirik Makanya Anto Ngaji lagi Ngaji lagi Panitianya juga harus Ngaji lagi Definisi Islam belum tahu Nanti baca di buku Ada itu Di prinsip dasar Islam juga ada Yang dikatakan Islam itu Menyerah diri kepada Allah Dengan tauhid Istislamunillahi bitawheed Wal-Inqiyadu lobi ta' Tunduk patung pada Allah Dengan ketaatan Wal-Bara'atu minasyirki wa ahli Berlepas diri Dan misyirikan Dan orang-orang misyirik Maka Nabi Muhammad SAW Seja'awal da'wah Itu sudah berlepas diri Dan orang musyirik Gak ada kita bergabung Dengan orang musyirik Duduk dengan orang musyirik Mengucapkan selamat Kepada orang musyirik Gak ada Dalam Islam Gak ada Mushrik ini Dibenci sama Allah Tapi tidak Dibenci sama Allah Rasulnya Bukan kita tunduk Bukan mengucapkan selamat Ini kan mengucapkan selamat Pada orang-orang musyirik Pada orang-orang kafir Ini yang kerja-kerja ini Ya Kepada pimpinannya Orang kafir Gak boleh mengucapkan selamat natal Gak boleh Hukumnya haram Dalam Islam Gak boleh Natal menurut mereka itu Arti apa? Kelahiran Anak Tuhan Atau kelahiran Tuhan Berarti itu mengucapkan Selamat lahirnya anak Tuhan Ini perbuatan syirkul nakbar Allah mengatakan Tentang orang-orang nasrani Dalam Al-Quran Dalam surah Al-Ma'idah Laqad kafir al-lazina qalul Inna Allah antha'lithun thalatha Sebutlah kafir Orang mengatakan Allah itu tiga Kafir kata Allah Laqad kafir al-lazina qalul Inna Allah wal-masyih ibn Maryam Telah kafir Orang mengatakan bahwa Isa itu Adalah Bahwa Tuhan itu adalah Isa bin Maryam Kafir kata Allah Dalam surah Al-Ma'idah Itu bisa lihat Di ayat 72 Ayat 73 Surah Al-Ma'idah Kafir Kamu jelas kafir Gak boleh kita ucapkan selamat Gak boleh Gak boleh juga Ikut perayaan mereka Gak boleh Gak boleh hadir Dalam perayaan mereka Duduk aja Gak boleh Nonton Gak boleh Diat Gak boleh Lewati mereka Kata Allah Al-Ma'idah Maru Billah Maru Kiram Mereka Melewati yang Lagu yang sia-sia Mereka lewati Dengan cara orang-orang Yang Yang terhormat Jadi Allah menyebutkan Dalam surah Al-Ma'idah Di ayat 72 Laqad kapar Al-ladhina Kalu Inna Allah Wal-Masih Hibna Maryam Sungguh telah kafir Orang mengatakan Bahwa Isa itu Bawa Tuhan Bahwa Allah itu Al-Isa bin Maryam Di ayat 73 Tidaknya Laqad kapar Al-ladhina Kalu Inna Allah Thalithu Salathah Wa ma'amin Ilah 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 Wahid Sungguh telah kafir Orang mengatakan Bahwa Allah itu Tiga Trinitas Padahal tidak ada Tuhan Mungkin hanya Allah satu Paham ini Maka itu Perhatikan Di kumat risalah Semua mereka Masuk Islam Dan selain Islam Yang akan diterima Oleh Allah Ya Jangan nanti Ikut-ikut Karena ini bulan Desember Ya Banyak orang Mengucapkan Selamat Natal Maka juga ada Ya Kiainya Ustadz Yang ulama Yang ucapkan Selamat Tidak boleh Hukumnya haram Dalam Islam Ini perbuatan Kokur Kemudian Al-Sunnah Yang kedua Al-Sunnah Menyaksikan Menyakini Bahwa Nabi Muhammad Ada penutup Para Nabi Artinya Tidak ada lagi Suruh Nabi Muhammad Seorang Nabi Tidak ada lagi Allah berhiman Bahwa Nabi Muhammad Khatamun Nabi Penutup para Nabi Nabi juga bersabda La Nabi Ya Badi Tidak ada Nabi Suruh Nabi Muhammad Makanya Kalau ada orang Mengaku Adanya Nabi Muhammad Maka dia Kapir Kalau ada yang Mengaku Dia Ada Nabi Suruh Nabi Muhammad Maka dia Kapir Kalau dia Orang Islam Maka dia Murtad dari agamanya Dan wajib Dibunuh Wajib Dibunuh oleh siapa Oleh Ulil Amri Seperti Abu Bakar Sedik Membunuh Musailama Al-Gadda Dan juga yang lainnya Para ulama yang lainnya Setelah Zaman-zaman itu Ada juga yang Nabi Kemudian Yang ketiga Al-Sunnah Berkira Rasulullah Tidak mengetahui Masalah gaib Semasa hidupnya Kejauh yang diajarkan Oleh Allah Apalagi Setelah beliau wafat Jadi Rasulullah Tidak mengetahui Yang gaib Sekarang kan banyak Orang Mengatakan Mengetahui yang gaib Seperti Dukun-dukun Orang pindah Paranormal Dan yang lainnya Orang yang Mendakwakan dirinya Mengetahui yang gaib Berarti dia Menyamakan diri Dengan siapa Dengan Allah Maka di kafirkan Oleh para ulama Karena Nabi aja Tidak tahu yang gaib Kata Nabi Muhammad S.A. Tundiak Disuruh Al-Anam Ayat 50 Katakanlah Muhammad Aku tidak Mengatakan Kepadamu Bahwa Perbenan Allah Ada padaku Dan aku Tidak mengetahui Yang gaib Dan aku Tidak pula Mengatakan Kepadamu Bahwa Aku Malaikat Aku Hanya Mengikuti Apa yang Diwahyukan Kepadaku Nabi Muhammad S.A. Tidak mengetahui Yang gaib Karena Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak tahu yang gaib Kecuali Hanya Hanya Allah Saja Dan mereka Tidak tahu Kita wajib Mengimani Apa yang Dia bawa Dua bagian Dan Allah Menjadikan Jaya Untukmu Yang dengan Jaya itu Kamu dapat Perjalan Serta Allah Mengampuni Kamu Dan Allah Mengampun Dan Menyayang Kemudian Yang Memberitakan Kita Untuk Beriman Kepada Allah Dan Kepada Rasul S.A.W Mendirikan Salat Kemudian Yang kedua Wajib Taat Kepada Beliau Kepada Rasul S.A.W Dan Narangan Nurhaka Kepadanya Jadi Wajib Untuk Taat Rasulullah Dan Ayat Yang Banyak Lama Al-Quran Yang Meritakan Kita Wajib Taat Kepada Rasulullah S.A.W S.A.W Dini Sebutkan Allah Al-Quran 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 Ayat 13 Ayat 14 Barak Siapa Yang Tad Kepada Allah Rasul Maka Allah Akan Masukkan Dia Ke Surga Yang Memalih Di Bawah Sungai Sungai Mereka Kekal Dalamnya Selama Lamanya Itulah Kemenangan Yang Besar Dan Mereka Mendurhaka Pada Rasul Melanggar Batas Hukum Allah Masukkan Dia Kekal Dalamnya Selama Lamanya Dan Dia Mendapatkan Azab Yang Menghinakan Dalam Ayat Yang Sudah Afal Minggu Wahai Al-Iman Taatlah Kepada Allah Taat Rasul Uli Amri Taat Rasul Mutlak Kita Wajib Taat Kalau Allah Rasul Sudah Perintahkan Satu Urusan Gak Boleh Kita Membantah Gak Boleh Wajib Samina Wata Untuk Melihat Ayat Di Dalam Surah An-Nur Disurah An-Nur Tentang Wajib Kita Taat Allah Berfirman Surah An-Nur Yang Maksud Inna Maka Kawla Al-Muminina Ida Durun Inallahi Warasulihi Liyahkuma Bainahum Ayyakulu Samih Na Wa Atah Na Wa Ula'ika Hum Muflih Un Waman Yuti' Allah Rasul Wiyakhshad Taqhi Fawla'ika Humul Fa'izun Surah An-Nur Surah 24 Ayat 51 Ayat 52 Sesungguhnya Perkataan Orang yang Beriman Apabila Diajak Kepada Allah Rasulnya Untuk Menghukumi Di antara Mereka Mereka Mengatakan Apa Sambih Sambihna Wa Allah Kami Dengar Kami Ngar Wa Ula'ika Muflih Mereka Orang-orang Yang Sukses Yang Beruntung Sambihna Banta Dianjur Dulu Ini Ditanya Dulu Pada Mereka Ini Quran Benar Nggak Isinya Untuk Mikari Satu Aja Kafir Betul Yakin Baru Dibawa Hadis Nabi Soe Bukhari Tujukan Soe Bukhari Betul Nggak Ini Betul Soe Muslim Betul Untuk Percaya Baru Mulai Kalau Nggak Gitu Dia Bawakan Ayat Yang Dia Seri Gue Tak Faham Untuk Membarga Ahlu Sunda Melarang Untuk Duduk Dengan Al-Bidda Kenapa Merusak Apalagi Perdebat Nggak Udah Dengan Mereka Kecuali Kalau Kondisi Yang Memang Bermanfaat Dan Itu Ulama Yang Ahli Karena Nggak Ada Manfaat Yang Penting Bagi Kita Berda'wah Berda'wah Mengajak Orang Mau ikut Alhamdulillah Nggak Mau ikut Bukan Urusan Kita Yang M penting Kita Sampaikan Jadi Ajak Mereka Untuk Ta'at Kepada Allah Dan Ajak Mereka Untuk Ta'at Kepada Rasulullah S.W Makanya Orang Yang Ta'at Kepada Rasulullah Dijamin Dengan Apa Saya Ulangi Orang Yang Ta'at Kepada Rasulullah Berjamin Kenapa Sorga Berarti Dalam Semua Ta'at Dalam Masalah Akhidah Dalam Masalah Ibadah Masalah Akhlak Mu'amalah Semuanya Karena Islam Semuanya Mencakup Nabi Nabi Bersabda Rasulullah Kata Nabi Setiap Umat Kuri Akan Masuk Sorga Arti Semua Masuk Masuk Sorga Kepada Yang Enggan Siapa Yang Yang Ta'at Kepada Kuri Masuk Sorga Yang Tidak Maka Yang Tidak Ta'at Desebutkan Masalah Akhidah Wajib Menjawabkan Syirik Jangan Membantah Sudah Dijelaskan Tidak Boleh Datang Ke kubur Wali Untuk Pintah Sesuatu Apa Jawaban Mereka Kan Wali Itu Dia Dekat Dengan Allah Orang Soleh Jawabannya Orang Soleh Hatta Dia Soleh Tetap Disuruh Kita Beribadah Kepada Allah Disuruh Kita Berdoa Langsung Kepada Allah Tanpa Tanpa Perantara Kalau Antum Alasannya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Sama Alasan Antum Dengan Kaum Musyriki Mengatakan Ma Na Buduh Illa Li Korribuna Illa Allah Zulfa Orang Orang Musyriki Mengatakan Kami Gak Menyembah Batung Batung Atau Kubur Itu Tujuannya Kami Untuk Mendekatkan Diri Kami Kepada Siapa Kepada Allah Bantahan Kalian Sama Dengan Bantahan Orang Musyriki Mesti Sama Jangan Banta Lagi Allah Menyeru Untuk Berdoa Langsung Disuruh Tidak Boleh Melakukan Perkuatan Bida Dikasih Alasan Macam Macam Ketika Dia Sudah Tidak Mendengar Yang Diikuti Apa Disini Yang Diikuti Apa Awal Kata Allah Dalam Al-Quran Untuk Lihat Dalam Surah Al-Quran Untuk Lihat Yang Bawa Musyab Al-Quran Lihat Surah Al-Quran Di Ayat 50 Allah Perfirman Apabila Mereka Tidak Menyambut Seruanmu Ketahuilah Sesungguhnya Mereka Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Dan Tidak Ada Orang Yang Paling Sesat Mungkin Orang Yang Mengikuti Hawa Nafsunya Tanpa Petunjuk Dari Allah Sesungguhnya Allah Tidak Menunjuk Orang Yang Zolim Jadi Orang Yang Sudah Dibawakan Hujah Dibawakan Dalil Dia Masih Mengelah Tidak Mau Ikut Berarti Yang Dia Ikut Apa Hawa Nafsu Kalau Sudah Hawa Nafsu Yang Dibuti Dia Selamat Makanya Tentang Taat Ini Harus Diingatkan Itibah Mereka Diingatkan Maka Selanjutnya Sebutkan Tentang Itibah Kepada Beliau Yang Ketiga Tentang Hak Nafi Muhammad S.A. Itibah Kepada Beliau S.A. Dan Menjadikan Beliau Telah Adan Dalam Semua Urusan Allah Berfirman Sungguh Telah Ada Bagi Kalian Contoh Telah Yang Baik Bagi Orang Yang Mengharapkan Allah Dan Mengingat Allah Allah Juga Berfirman Katakanlah Seada Cinta Kepada Allah Ikuti Aku Nisa Allah Kepada Kalian Allah Akan Mengampun Nusa Kalian Dan Allah Itu Mengampun Dan Menyayang Kita Wajib Menadani Rasulullah Dan Kita Wajib Untuk Intibak Rasulullah Telah Dan Kita Siapa Rasulullah Di dalam Surah Al-Azab Ini Dijelaskan Oleh Al-Hafib Bukathir Antum Lihat Di Halaman 65 Yang Bawa Bukunya Halaman 65 Lihat Bukunya Alaman 65 Al-Habib Menjelaskan Surah Al-Azab Ayat 21 Ini Sesungguhnya Telah ada Pada Rasulullah Assalam Suri Terhadiran Yang Baik Bagi Kalian Bagi Orang Yang Merhab Rahmat Allah Dan Berdatangan Hari Kiamat Dan Ia Banyak Menyebut Allah Kata Al-Habib Al-Bukathir Rahimallah Ayat Yang Mulia Ini Sebagai Prinsip Yang Besar Untuk Mencontoh Rasulullah Baik Perkataan Perbuatan Dan Segala Keadaan Beliau Jadi Wajib Menjadi Rasulullah Sebagai Teladan Dalam Segala Hal Berupa Akhidah Syariah Akhlak Da'wah Politik Jihad Kesabaran Beliau Menanti Datangnya Kelapangan Dari Allah Atau yang lainnya Kita Wajib Tiba Dan Tidak Hanya Dalam Ibadah Atau Akhlak Beliau Tapi Seluruh Menyeluruh Yang Kita Harus Mengikuti Rasulullah S.A.W. Dalam Akhidah Tauhid Yang kita Lihat Rasulullah Mengajak Untuk Menetapkan Semua Nama Dan Sifat Allah Tidak Ada Rasulullah Menantang Nama Rasulullah Tidak Ada Rasulullah Menyamakan Allah Dan Tidak Rasulullah Menanyakan Tentang Bagaimana Sifat Allah Tidak Dan Sahabat Tidak Pernah Nampok Demikian Wajib Kita Menantapkan Semua Sifat Sifat Allah Kemudian Juga Gak Ada Sahabat Yang Kemudian Mendatang Kubur Rasulullah Minta Sesuatu Pada Beliau Gak 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 Kecuali Ziarat Mengucapkan Salam 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 Dan Salam Gak Gak Ada Datang Minta Minta Sesuatu Gak Ada Atau Tawassur Bala Beliau Juga Gak 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 Seorang Sahabat Dari Ratusan Ribu Sahabat Ketika Nabi Menunaikan Ibadah Haji Dalam Hajatul Wadah Itu Yang Ikut Lebih Dari Satu Ribu Sahabat Gak Ada Setelah Wafatnya Nabi Orang Datang Kepura Nabi Tawassur Bala Beliau Gak Pernah Ada Dalam Ibadah Juga Demikian Dalam Akhlak Kemudian Selanjutnya Yang Keempat Yang Terhak Nabi Muhammad Kita Wajib Mencintai Beliau Lebih Daripada Cinta Kita Kepada Keluarga Anak Orang Tua Dan Seluruh Manusia Kita Wajib Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Tidak Beriman Seorang Dari Kamu Sehingga Aku Lebih Dicintai Daripada Dia Mencintai Orang Tuanya Anaknya Dan Seluruh Manusia Antum Lihat Di bab Yang Kesembilan Di bab Yang Kesembilan Ini Tentang Hakikat Cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Kita Wajib Mencintai Rasulullah Sallam Mencintai Rasulullah Adalah Hukumnya Wajib Bahkan Termasuk Wajiban Terbesar Dalam Islam Sebab Tidak Sempurna Keimanan Seorang Hamba Hingga Mencintai Rasulullah Sallam Dengan Sebenar Benar Kecintaan Oleh Kira-kira Allah S.W. Merintahkan Umat Ini Untuk Mencintai Rasulullah Sallam Melebihi Diri Keluarga Harta Bahkan Seluruh Manusia Allah Al-Tawbah Di ayat Dumblubad Katakanlah Jika Bapak Bapak Kalian Anak Anak Kalian Saudara Kalian Istri Kalian Kalian Keluarga Kalian Harta Kekayaan Yang Kamu Usahakan Perdagangan Yang Kamu Khawatirkan Kerugian Rumah Rumah Tempat Tinggal Yang Kamu Sukai Lebih Kamu Cintai Daripada Allah Dan Rasulnya Serta Berjiat Jalan Allah Maka Tunggulah Sampai Allah Memberikan Keputusannya Dan Allah Tidak Memberi Ketunjuk Kepada Orang Orang Pasir Jadi Wajib Kita Mencintai Allah Dan Rasulnya Lebih Dari Semuanya Lebih Dari Bapak Anak Saudara Istri Keluarga Harta Perdagangan Dan Tempat Tinggal Delapan Jadi Allah Rasulnya Harus Kita Lebih Cintai Dari Delapan Yang Allah Sebutkan Dalam Surah Ayat 24 Kemudian Di dalam Hadis Nabi Nabi Bersabdi Demi Allah Yang Jiwaku Berada Tangannya Tidak Sempurna Iman Seorang Dari Kamu Sehingga Menjadikan Aku Lebih Cintai Daripada Orang Tuanya Dan Anak Dan Juga Semua Manusia Kita Wajib Mencintai Rasulullah Lebih Dari Semua Yang Ada Makanya Cinta Ini Pending Dengan Apa Konsekuensi Cintanya Dengan Itibah Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Orang Mengatakan Cinta Kepada Nabi Yang Mereka Lakukan Apa Selawatan Yang Bidha Itu Apa Lagi Mengadakan Perayaan Maulid Nabi Ini Kita Berada Di Bulan Rabi Awal Di Awal Bulan Rabi Awal Anda Perhatikan Orang Orang Mengadakan Perayaan Maulid Nabi Mereka Katakan Bahwa Mereka Cinta Kepada Nabi Dan Mereka Ketika Mengadakan Perayaan Itu Mereka Ada Harapan Bahwa Itu Mendapatkan Ganjaran Ada Tidak Ada Harapan Mereka Mengadakan Perayaan Itu Tujuannya Apa Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Mendapatkan Pahala Mendapatkan Ganjaran Supaya Dicintai Allah Rasulnya Dan Yang lainnya Ini Kalau sudah Seperti ini Ibadah Bukan Saya Ulangi Lagi Tolong Dengarkan Tolong Perhatikan Kalau Orang Mengadakan Perayaan Maulid Nabi Tentunya Mereka Ketika Mengadakan Perayaan Itu Bukan Berisah Mereka Bukan Tapi Mereka Ada Tujuan Ibadah Supaya Dapat Pahala Supaya Dapat Ganjaran Supaya Mereka Mendapatkan Cinta Dari Allah Mendapatkan Cinta Rasul Sebagai Bentuk Rasa Cinta Kepada Rasulullah Kalau Sudah Seperti Ini Bentuknya Ibadah Atau Bukan Ibadah Kalau Ibadah Kembalinya Kepada Apa Kalau Ibadah Kembalinya Dalil Ada Nggak Dalilnya Kalau Ibadah Dalil Jangan Ditanya Larangannya Ada Larangannya Jelas Nggak Ada Ibadah Dalil Seperti Contoh Orang Sholat Subuh Tiga Rokat Yang Ditanya Apa Disini Dalilnya Contohnya Ada Tidak Sholat Subuh Tiga Rokat Sholat Sudur Lima Rokat Yang Ditanya Apa Dalil Kalau Rokat Yang Jelas Tidak Ada Larangan Sholat Tiga Rokat Dicarikan Semua Kitab Hadis Tidak Ada Yang Ditanya Apa Disini Contohnya Ada Nggak Dalil Ada Atau Tidak Kalau Masalah Ibadah Kembalinya Dalil Hujah Ada Kalau Masalah Kedunian Larangannya Orang Makan Tempe Makan Tau Dalilnya Mana Tanya Larangannya Ada Atau Tidak Larangannya Kalau Masalah Kedunian Yang ditanya Apa Larangannya Ada Atau Tidak Kalau Masalah Ibadah Dalilnya Ada Atau Tidak Sekarang Tentang Maulil Nabi Orang Mengerjakannya Dengan Niat Apa Ibadah Bukan Isang Bukan Main Main Tentunya Mereka Nggak 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 Serius Sungguh Sungguh Ngumpulkan Uang Nggak 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 Ibadah Kalau Ibadah Contohnya Ada Tidak Kita Tanya Kepada Mereka Nabi Nggak Pernah Nabi Mencontohkan Nabi Kata Mereka Kan Ini Momen Untuk Mendawakan Islam Nabi Waktu itu Mendawakan Islam Atau Tidak Mendawakan Nabi Nggak pernah Mengadakan Perayaan Maulil Nabi Sudah Nggak pernah Mengadakan Kemudian Sahabat Sahabatnya Orang yang Paling cinta Kepada Nabi Dan yang Paling Baik Dari Manusia Nggak Pernah Sahabat Mengadakan Demikian Nggak Pernah Ada Tanya Kepada Mereka Nggak Pernah Ada Riwayat Kemudian Juga Para Tabi 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 Hata Yang Kata Mereka Pendapat Imam Shafi Coba Imam Shafi Nyalakan Maulil Nggak Ada Daniel Ini Nggak Ada Kalau Nggak Ada Boleh Nggak Dikerjakan Nggak Boleh Nggak Bisa Orang Mengatakan Ini Baik Ini Bagus Kalau Ini Baik Ini Bagus Rusak Agama Ini Orang Bisa Mengadakan Apa Solat Tiga Rokat Empat Rokat Kenapa Baik Bagus Orang Bisa Mengadakan Apa Bacaan Rikir Ribuan Kali Kenapa Baik Dan Bagus Kita Bicara Soal Agama Ini Agama Ini Wahyu Sumbernya Mana Al-Quran Bukan Akal Bikiran Bukan Rakyu Bukan Pendapat Bukan Perasaan Bukan Ukuran Orang Banyak Bukan Kalau Nggak Ada Dari Nggak Dikerjakan Kan Nabi Bersabda Dalam Hadith Bukhari Muslim Baraksa Mengadakan Satu Yang Tertolak Contoh Dari Kami Tertolak Jadi Kalau Mengatakan Cinta Pada Nabi Setelah Pusinnya Dia Tiba Mengumputi Nabi Bukan Mengadakan Sesuatu Yang Yang Baru Dalam Agama Ini Paham Orang Mengatakan Cinta Pada Nabi Kalau Kita Lihat Kalau Mengatakan Cinta Semua Orang Bisa Mengatakan Cinta Semua Kata Orang Munafik Pun Bisa Ata Penjahat Juga Bisa Ata Orang Tidak Solat Kalau Lihat Orang Yang Berbuat Maksiat Berbuat Dosa Tidak Solat Mereka Sibuk Mengadakan Maulid Sebab Mereka Punya Target Dengan Mengadakan Maulid Ini Apa Di 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 Tapi Di Di Semua Yang Membela Itu Untuk Adakan Demikian Tidak Contoh Kalau Tidak Boleh Kita Adakan Tidak Boleh Kalau Dihadakan Juga Berarti Bidia Kalau Bidia Nabi Mengadakan Sesat Sesat Diancam Oleh Nabi Dengan Masuk Ternyata Jadi Ini Harus Perhatikan Bahwa Ini Masalah Masalah Ibadah Contoh Kalau Kita Ikuti Contoh Nabi Makanya Untuk Perhatikan Disini Bahwa Pernah Disebutkan Oleh Anas Bin Malik Dengan Melaksanakan Perintah Nabi Muhammad Anas Mengatakan Sebuah Aku Mencintai Allah Rasulnya Abu Bakar Al-Umar Aku berharap Bisa bersama mereka Walaupun aku Belum beramal Dengan amalan mereka Berusaha Terus Sebab Cinta Pada Nabi Harus Dibuktikan Kenapa Dengan Itibak Sebab Allah Perkhidmat Dalam surah Ali Imran Ayat 31 Katakan Asa anda Yang mau Cinta Pada Allah Ikuti Siapa Ikuti Aku Ikuti Rasulullah Saya Allah Akan Cinta Pada Kalian Dan Allah Akan Mengampun Rasulullah Di dalam surah Ali Imran Ayat 31 Disebutkan Disitu Ayat ini Termasuk Ayat Mehna Apa Mehna Coba Ujian Karena Ada orang Orang Munafi Ngatakan Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Allah Turun Ayat ini Untuk Cinta Kepada Allah Ikuti Siapa Ikuti Rasulullah Rasulullah Salaam Mereka Katakan Cinta Kepada Nabi Ikuti Nabi Nabi Ngadakan Seperti Itu Nabi Nabi Engadakan Jangan Melakukan Kita Wajib Untuk Itibak Kepada Rasulullah Salaam Cinta Kepada Beliau Jangan Itibak Selanjutnya Yang Kelima Kita Masih Melanjutkan Tentang Hakkak Nabi Muhammad Salaam Halaman 43 Hakkak Nabi Muhammad Halaman 43 Yaitu Yaitu Yang Kelima Menghormati Memuliakan Dan Membelak Beliau Salaam Di Di antara Menghormati Nabi Salaam Menghormati Istri Istrinya Memuliakan Istri Istrinya Dan Mereka Istri Nabi Adalah Ummah Atul Muminin Istri Beliau Di Dunia Dan Istri Istri Beliau Nanti Di Akhirat Di Sorga Makin Gak Boleh Orang Mencelah Istri Nabi Kalau Orang Orang Syiah Mereka Mencelah Abu Bakar Mencelah Umar Mencelah Hafsa Mencelah Aisyah Mereka Mencelah Bahkan Menurut Tudukan Mencelah Kalau Orang Seperti Ini Pantes Mereka Dikatakan Orang Islam Gimana Istri Nabi Dicelah Sahabat Yang Paling Mulia Dikafir Kan Oleh Mereka Orang Seperti Kafir Orang Yang Mekafir Sahabat Maka Mereka Hukum Apa Kafir Sebagaimana Pernyataan Imam Malik Ketika Menafsirkan Ayat Dalam Surah Al-Fatih Di Ayat Yang Terakhir Muhammad Rasulullah Walladzina Ma'ahu Ashidda Ula Kufar Ruham Sampai Akhir Ayat Kata Dari Ayat Ini Bahwa Orang Dikafirkan Sahabat Maka Dikafir Dengan Ayat Ini Orang Yang Kafirkan Sahabat Maka Dikafir Dengan Ayat Ini Berkat Kalian Dikafirkan Sahabat Berarti Nabi Nggak Menyampaikan Apa Kalau Dikafirkan Sahabat Bermat Nabi Nabi Nggak Menyampaikan Apa Nggak Menyampaikan Rap Nggak Menyampaikan Agama Islam Sahabat kabir berarti menundur siapa? menghina Allah, menghina Rasulnya menghina siapa? menghina para sahabat syiah ini orang yang paling jahat di bawah bumi paling rusak, paling bohong paling bodoh dan segala macam disebutkan oleh para ulama dan syiah makanya kita wajib memuliakan kalau memuliakan di seri nabi, juga memuliakan para sahabat nabi kita wajib memuliakan mereka karena nabi yang menyampaikan kepada para sahabatnya yang mendukung da'wah nabi dan nabi berperang bersama siapa? bersama sahabat tegaknya agama islam ya dengan para sahabat radiyallahu anhu ajma'in kita wajib menghormati nabi, memuliakan nabi memuliakan juga istri-istrinya memuliakan para sahabatnya juga memuliakan keturunannya yang beriman kepada Allah dan rasulnya yang menawihkan Allah menjawabkan syirik kita memuliakan mereka tentunya memuliakan disini ahlul baik sesuai dengan dalil dari koran dan sunnah dan semuanya harus mengikuti amalan mengikuti rasulullah kalau gak mengikuti rasulullah meskipun dia keluarga rasulullah tetap aja kalau dia sesat ya tetap sesat kalau dia kafir tempatnya neraka diantara ahlul baik ya dari keluarga rasulullah pamannya rasulullah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dia celaka tempatnya neraka siapa? Abu Lahab Abu Lahab kemudian setelah itu siapa lagi? Abu Talib meskipun Abu Talib membantu dakwah nabi tetapi apa? dia tidak masuk Islam meskipun hubungannya dekat nasabnya kalau dia gak beriman tempatnya neraka begitu juga kalau dia nasabnya dekat dengan nabi krona nabi Allah melakukan amal-amal soleh berbuat ciri berbuat pindah dihancam dengan masuk neraka tetap harus dilihat bahwa ini sesuai dengan dalil kita lihat gak boleh kita banggakan mereka atau memuliakan mereka tapi mereka sesat justru kita ajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam karena di hari kiamat nanti yang penting itu bukan nasab yang penting apa? amal di hadis muslim yang sahih di akhirnya yang awalnya di akhirnya dia disitu barang siapa yang lambat amalnya gak dapat dikejar oleh nasabnya jadi amal harus kejar-kejar dengan amal soleh meskipun nasabnya mulia yang ke-6 kita masuk ke yang ke-6 yaitu salawat kepada nabi Muhammad SAW kita diajurkan untuk membanyakan salawat kepada Rasulullah SAW SAW membanyakan salawat di dalam Rasulullah SAW disebutkan bahawa salawat ini ayatnya dalam surah al-ahzab ayat Sesungguhnya Allah dan Malaikatnya bersalat kepada Nabi Disuruh kita untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah Disuruh kita mengucapkan salawat Dijelaskan oleh Al-Habid Bukathir Dalam tafsirnya Kata Imam Bukhari berkata Abu'l-Aliya Salawatnya Allah Bahwa Allah dan Malaikatnya salawat kepada Nabi Semuanya Allah dan Malaikatnya salawat kepada Nabi Yang dimaksud Allah salawat kepada Nabi Artinya Allah menyanjung Nabi Muhammad Allah menyanjung Nabi Muhammad di sisi Malaikat Dan salatnya Malaikat maksudnya berdoa Malaikat mendoakan Nabi Muhammad Dan kita juga mengucapkan salawat Artinya mendoakan Nabi Muhammad Dan ini kita mengucapkan salawat ke Nabi Karena yang memerintahkan siapa? Allah SWT Allah memerintahkan kita untuk salawat kepada Nabi Muhammad Dan manfaatnya besar Kita salawat kepada Nabi SAW Manfaatnya besar Nabi punya keburukan yang tinggi Allah memuji-Nya di hadapan para Malaikat Yang terdekat Para Malaikat juga mendoakan Allah memerintahkan segenap penghuni alam ini Untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sehingga bersatulah pujian Untuk beliau di alam yang tertinggi Dengan alam yang terendah Jadi ucapkan salam untuknya Itu penghormatan Jadi bersatu ke Nabi dengan salawat yang sempurna Maka kita ucapkan Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Jadi mengucapkan salawat untuk Nabi Diperintahkan oleh syariat Pada waktu-waktu yang dipentingkan Bagi yang hukumnya wajib Atau sunnah yang mengakada Al-Imam Nukai membahas dalam kitabnya Jalau al-abham Fi fadli salati wassalami ala khairil anam Tebal bukunya Menjelaskan tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad Beliau menyebutkan disitu ada 41 tempat Disunahkan kita mengucapkan salawat Seperti kita salawat ketika kita Salat yang wajib Baik di tersyahut awal maupun tersyahut Akhir Kita disuruh untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian juga kita disuruh salawat ketika kita berdoa Apakah di awal doa, di tengah doa, atau di akhir doa Ketika khutbah Ketika ceramah Disuruh kita untuk mengucapkan salawat Banyak Disuruh kita untuk mengucapkan salawat Ketika kita kunut Witir Kunut nazila Yang disuruh kita untuk mengucapkan salawat Dan pun kunut subuh Gak ada dalilnya Riwayatnya kunut subuh itu Dalilnya adalah Doaib Karena doaib Maka gak ada hujah Gak ada dalil Kunut subuh Terus menerus itu Maka dibidahkan oleh para ulama Kunut subuh Kemudian lagi salawat Ketika khutbah Jumat Ketika khutbah hari raya Ketika khutbah istisqa Minta hujan Ketika kita menjawab adhan Ketika berdoa Ketika kita masuk dan keluar masjid Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Makanya orang Ketika disebut nama Nabi Banyakan salawat Kata Nabi Orang yang bakhil itu Yang disebut nama aku Maka salawat kepadaku Bagaimana salawat kepada Nabi itu Gajarannya besar Kata Nabi Bagaimana salawat kepadaku satu kali Allah akan salawat kepadanya Sepuluh kali Dan Nabi Mengajurkan kita Membanyakan salawat pada hari apa Hari Jumat Disuruh membanyakan salawat pada malam Dan hari Jumat Kata Nabi Berbanyakan akan membanyakan salawat Untuk pada hari dan malam Jumat Banyak siapa yang salawat Untukku Sekali Allah akan salawat kepadanya Sepuluh kali Di sini Hasan Di antara manfaat salawat Kata Nabi Muhammad Manfaatnya banyak Salawat merupakan bentuk Ketaatan kepada perintah Allah Kemudian Kedua Dengan salawat kita mendapatkan Sepuluh Sepuluh apa Salawat dari Allah Dengan kita salawat Dengan kita salawat diharapkan doa kita Dikabulkan oleh Allah Kemudian juga Dengan kita membanyakan salawat Salawat dari Nabi Muhammad Kita akan mendapatkan apa Syafat Nabi Muhammad Tapi yang harus kita ingat Untuk mendapatkan syafat Nabi Muhammad Di hari kiamat Syarat yang pertama Yang asasi apa Syarat yang asasi apa Tauhid Kata Nabi Ketika ditanya oleh Siapa yang paling bahagia Dengan syafat pada hari kiamat Nabi menjawab Assalamualaikum Orang yang paling bahagia Dengan syafat pada hari kiamat Orang yang menjawab Dengan syafat pada hari kiamat Jangan ikhlas dari hatinya Hadis sahib Dibadikan oleh Imam Bukhari Salatnya itu dulu Tauhid dulu Baru Setelah itu Membanyakan Kemudian yang kedua Tiba Kemudian yang ketiga Salawat Kemudian juga Salawat merupakan Sebab diambuninya Dosa-dosa Salawat merupakan Sebab Nabi menjawab Orang mengucapkan salawat Dan salam kepadanya Dan salawat Yang diajurkan Salawat Ibrahim Tidak ada Satu murriwayat Satu murriwayat yang menyebutkan Dengan lafad Allahumma soli Ala sayyidina Tidak ada Tidak ada Allahumma soli Ala sayyidina Tidak ada Satu murriwayat Tidak ada Tidak ada Sama sekali Semua riwayat Dalam kitab hadith Yang ada Allahumma soli Ala Muhammad Wa ala alih Muhammad Tidak ada sayyidina Makanya dalam salawat kita Di waktu kita Tasyawut awal Tasyawut akhir Tidak ada Lafad Sayyidina Tidak ada Dan Nabi juga Tidak mau Dipanggil dengan sayyidina Meskipun berjauh Adalah sayyid Sayyidul Anbiya Sampai Nabi berkata Saya sayyidu Wal ala alam Yawma qiyamtu Walapakar Saya sayyid Tokoh Para Nabi Nanti dari kiamat Dan aku tidak berbangga Tapi tidak mau Dipanggil sayyid Nabi Dan juga sahabat-sahabat Memanggil Nabi Dengan Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Ya Abil Qasir Tidak ada Sahabat menganggil Ya Sayyidana Ya Khairana Nabi Tukur Nabi Nabi mengatakan Ketika dia mengatakan Nabi kan As-Sayyidullah Tb. Sayyid itu Allah Tb. Tb. Kita Salawat itu Sesunah Banyak salawat-salawat Yang bid'i Seperti apa Salawat Tibul Kulu Salawat Nalia Salawat Badar Salawat Al-Fati Ini gak ada Dan setiap Torekot Punya salawat Sendiri Berapa puluh Torekot yang ada Ini gak ada Salawat-salawat Yang diadakan Ini semuanya bid'a Tak boleh Selanjutnya Kita lanjutkan Yang ke Tujuh Wajib berhukum Dengan beliau Dan ridho Terhapusan beliau Jadi wajib Berhukum Kepada beliau Dan ridho Terhapusan beliau Allah Allah Perfirman Mereka tidak dikatakan Beriman Sehingga mereka Menjadikan kamu Sebagai hakim Pada apa yang Mereka Persisikan Dari mereka Kemudian Mereka tidak Dapati Pada diri mereka Atau pada hati mereka Rasa haraj Rasa sempit Dan apa yang Mereka putuskan Dan mereka tuntuk Dengan suduk-tuntuknya Untuk melihat Tentang ayat ini Di halaman 62 Kandungan ayat ini Untuk melihat Di halaman 62 Kandungan ayat ini Surah An-Nisa 65 Yang pertama Seorang tidak Dikatakan beriman Hingga ia Menjadikan Rasul Sebagai Hakim Terhadap apa Yang dipersihkan Di antara mereka Yang kedua Dianjadikan Ciri orang beriman Tidak merasa Keberatan Tidak merasa Sempit Atas apa Yang telah ditetapkan Oleh Rasulullah Bahkan ia menerima Kebetulan Beliau Dengan lapang Dajah Yang ketiga Ciri orang beriman Adalah tunduk Kepada setiap Keputusan Rasul Keputusan Rasul Dengan setunduk-tunduknya Makanya Kempat Syekh Abdul Rahman Bin Nasir Sa'adi Menjelaskan Bahwa maksud Tahkim Menjadikan Rasulullah Sebagai Hakim Kedudukannya Sama dengan Islam Adalah menghilangkan Kesempitan hati Menerima Kedudukan Hukumnya Kedudukan Sama dengan Iman Dan tak selain tunduk Kepada ketua tersebut Kedudukannya Sama dengan Dengan Ihsan Tentang perhatian Tentang perintah Rasulullah Tidak boleh kita Sebagai Hakim Menyalangi perintahnya Maka dia akan Mendapatkan Hukuman Untuk melihat Ayatnya Di halaman 63 Surah An-Nur Ayat 63 Surah An-Nur Ayat 63 Allah berfirman Maka dalam Berhati-hati Orang-orang yang Menyalangi perintah Rasulullah Takut akan Ditimpa Fitna Cobaan Atau Ditimpa Adab yang pedih Al-Habir Bukatir Mengatakan Menyalangi perintah Rasulullah Yaitu Menyalangi Jalan hidup beliau Menyalangi Manhaj Cara beragama Menyalangi Sunnah Dan Menyalangi Syariat beliau Maka seluruh perkataan Dan seluruh amal Harus ditimbang Dengan perkataan Dan perbuatan Rasulullah Apa yang sesuai Dengan perkataan Dan perbuatan Rasulullah Maka akan diterima Oleh Allah Dan apa yang tidak Sesuai dengan perkataan Dan perbuatan Rasulullah Akan ditolak Oleh Allah Siapapun Yang melakukan Perkataan Dan perbuatan Serta Apapun perkataan Dan perbuatan itu Meskipun Dia seorang ulama Atau seorang alim Jika perkataan Dan perbuatannya Menyelisih Perkataan Dan perbuatan Rasulullah Maka ia wajib Ditolak Dengan dasar Hadith Bahwa Rasulullah Bersabda Man amila amalan Laysa alihi Amruna Faurun Barang saya mengamalkan Amal yang gak ada contoh dari kami Amal tertolak Nanya berhati-hati Orang yang menyelisih Isyarat Rasulullah Secara lahiran batin Mereka akan ditimpa Fitnah dalam hatinya Berupa kekufuran Kemunafikan Dan bid'ah Atau Ditimpa dengan fitnah dunia Dengan dipunuh Diberi hukuman had Dipenjara Atau yamainya Jadi yang dimaksud Dengan menyalahi perintah Dalam ayat ini Menyelisih Sunnah Nabi Menyelisih Jalan Nabi Menyelisih Manhaj Nabi Menyelisih Isyarat Rasulullah Jadi semua perkataan Semua perbuatan kita Harus ditimbang Dengan perkataan Dan perbuatan Rasulullah S.A.W Ini perhatikan Ini penting sekali ini Ayat ini Antum catat itu Jadi gak boleh Seorang menyalahi Sunnah Rasulullah S.A.W Hukumannya berat di dunia Makanya orang-orang Berbuat beda Itu berat di dunia Yang berbuat syirik Gak mengalami ketenangan Gak mengalami kebahagiaan Hidupnya mesti kacau Mesti bimbang Mesti ragu Mesti selalu ada keributan Dalam rumah tangganya Begitu juga orang menyalahi Sunnah Rasulullah Karena ditimbang apa? Fitnah Belum lagi timbul kemunafikan Dalam hatinya Munafik Belum lagi kena hukuman Allah Di buka bumi ini Belum lagi nanti di akhirat Ditimbang dengan azab Azab yang berdi Kemudian yang kedelapan Yang kedelapan Dari hak Rasulullah Yaitu menempatkan Rasulullah Pada kedudukannya Tanpa gulu Dan tidak meremehkan beliau Ya Rasulullah Meskipun Sudah punya kedudukan yang tinggi Tapi beliau sebagai apa? Saya ulangi Tolong perhatikan Rasulullah Meskipun punya kedudukan yang paling tinggi Tetap beliau sebagai apa? Sebagai hamba Maka Muhammad Muhammad Abduhu Warasul Muhammad Abduh Warasul Muhammad Hamba Allah Dan Rasulnya Meskipun sudah Kedudukan paling tinggi Sudah paling mulia Dari seluruh makhluk Tetap beliau sebagai apa? Sebagai hamba Tidak boleh disembah Tidak boleh orang berdoa Kepadanya Meminta Tidak boleh Tetap sebagai hamba Makanya ketika Allah Mengistrahkan Dan me'aratkan Nabi Allah Menyebutkan dengan kata apa? Hamba Subhanaladi Asrah Biabdigi Layla Sampai akhir Allah menyebutkan Mahasuci Allah Yang telah menjalankan Hambanya Tetap hamba Rasulnya sebagai hamba Tidak boleh disembah Bukan Tuhan Bukan ilah Makanya orang Tidak boleh Bersumpah dengan nama Nabi Tidak boleh Demi Rasulullah Tidak boleh Demi Muhammad Tidak boleh Tidak boleh Ini orang yang paling mulia Tetap tidak boleh kita bersumpah Dengan namanya Kata Nabi Man halafa Bi ghairi Layi faqai Bunga nyambung Man halafa Bi ghairi Layi faqai Ashraf Al-kafar Barang siapa yang bersumpah Dengan serai nama Allah Maka dia telah berbuat syirik Atau Kufur Hadis ini sahih Tidak boleh bersumpah Dengan nama Nabi Kita wajib bersumpah Dengan nama Allah Kalau bersumpah Dengan nama Nabi Aja tidak boleh Apalagi bersumpah Dengan nama Yang lainnya Banyak orang bersumpah Dengan nama Kyainya Atau Syekhnya Atau yang lainnya Tidak boleh Di perbuatan syirik Makanya kita Tidak boleh Gulu Kepada beliau Tentang gulu Ini untuk melihat Ya Tentang gulu Ini umat Kalau kita lihat Sudah banyak Menakukan Gulu Kita melihat Di halaman 105 Orang-orang yang sudah Karena sungguhnya Sikap gulu Telah membinasakan Orang-orang sebelum Kalian Ada disini Sahih Hukum Ahmad Nah Sahih Hukumajan Salah sesuatu Membuat manusia Menjadi kafir Adalah sikap Gulu Dalam beragama Baik kepada orang soleh Atau orang yang dianggap Wali Maupun Gulu kepada Kumpulan Para wali Hingga mereka Minta dan berdoa Kepadanya Padahal ini Adalah perbuatan Syirkun Akbar Yang dimaksud Dengan gulu Dalam hak Nabi Muhammad Adalah melampaui Batas Dalam Menyanjungnya Sehingga Mengangkatnya Di atas Derajatnya Sebagai hamba Dan rasul Menisbatkan Kepadanya Sebagian Sifat-sifat Ilahia Hal ini Misalnya Dengan memohon Dan meminta Pertolongan Kepada beliau Tawasul Dengan beliau Ini gulu Tawasul Dengan rendukan Dan kemaru Beliau Bersumpah Dengan nama Beliau Sebagai bentuk Kebudiah Kepada Perbuatan Bahkan Nabi Bersabda Janganlah Kalian Memuji Menyanjung Aku Sebagaimana Orang-orang Nasrani Memuji Menyanjung Isabit Maryam Sesungguhnya Aku hambanya Maka katakan Hamba Allah Dan rasulnya Nabi Dikatakan Saya itu Enggak mau Untuk melihat Hadisnya Di alaman 106 107 Jadi kita Perhatikan Kita gak boleh Menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad Yang kita wajib apa? Ketiba Gak boleh juga Mengatakan bahwa Nabi mengetahui yang Daib Nabi gak tahu yang Daib Kalau Nabi gak tahu Yang Daib Apalagi Selain Selain Nabi Muhammad Ya saya pikir Cukup sampai disini Selanjutnya kita Ada waktu Untuk tanya jawab Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bermanfaat Nanti bisa Melanjutkan Bacanya Dari buku ini Yang mudah-mudahan Bermanfaat Tujuan dari kita Kaji Bagaimana kita Memahami syahadat kita Muhammad Rasulullah Dan agar kita Sebagai umat Nabi Muhammad Itibah kepada beliau Itibah Dalam semua hal Mencontoh beliau Dan tidak Mengadakan sesuatu Yang berulang agamanya Terima kasih telah menonton